Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan episode 202 Pada akhirnya penantian panjang Fogge dan juga Lian untuk menentukan hari pernikahan pada akhirnya tersapai sudah Setelah pada akhirnya kali ini Lian memberikan sebuah kejutan manis kepada calon istrinya yaitu Fogge Dimana kali ini Lian mempersiapkan tempat yang begitu indah sekaligus tempat yang nantinya akan menjadi venue pernikahan Fogge dan juga Lian Dan kali ini Lian menyatakan di hadapan Fogge bahwa nantinya pernikahan impian dari Fogge benar-benar akan segera terwujud Sesuai dengan harapan dan juga keinginan Fogge Namun di sisi lain Fogge merasa sedih karena tidak memiliki keluarga satupun Walaupun masih ada Raymond tapi Raymond tak tahu keberadaannya Namun kali ini Lian lagi-lagi meyakinkan bahwa keluarga Lian adalah keluarga Fogge juga Dan Fogge tak perlu bersedih karena hari pernikahan menjadi hari bahagia bukan hari sedih untuk Fogge Dan kali ini Fogge benar-benar tak menyangka pada akhirnya impian pernikahannya benar-benar akan diwujudkan oleh Lian Wah makin penasaran ya guys akan seperti apa nantinya pernikahan yang diusung oleh Fogge dan juga Lian Mengiring kali ini mereka benar-benar tengah mempersiapkan pernikahan mereka yang benar-benar sebentar lagi akan segera berlangsung Di tempat dimana kali ini Lian memberikan surprise ataupun kejutan kepada Fogge Wah makin penasaran ya guys kira-kira bagaimanakah momen romantis dan momen sakral yang akan dilakukan Fogge dan juga Lian di hari pernikahannya Dan kali ini kebahagiaan memang tengah dirasakan oleh Fogge dan juga Lian Namun tak hanya mereka berdua namun malah dan juga seluruh keluarga Brig benar-benar merasa bahagia karena keputusan Lian Untuk segera menikahi Fogge akan segera terwujud dan tidak ada kata menunda lagi di antara mereka Makin penasaran ya guys kira-kira bagaimanakah konsep pernikahan dari Fogge dan juga Lian Sesuai dengan harapan dan juga keinginan Fogge itu Apapun itu semoga diperlancar ya guys dan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Raymond Makin penasaran dengan episode besok kira-kira akan seperti apa Saksikan terus pagi dan sampai jumpa